Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat ketupat ketupat yang akan saya tuturalkan kali ini ketupat yang terbuat dari daun kelapa yang pertama saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat ketupat dengan bentuk atau modal segi 4 pertama kita siapkan daun kelapa disini ada daun kelapa yang sudah saya siapkan kita keluarkan lidinya terlebih dahulu seperti ini seperti ini setelah itu kita mulai melipatnya atau menganyamnya disini untuk memudahkan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya disini saya berikan tali ini sebagai tali pertama atau tali satu dan yang satu ini atau yang ini adalah tali yang kedua kita mulai melipatnya dari tali yang pertama pelan-pelan saja ya seperti ini pertama kita lipat ke belakang kemudian kedua lipat seperti ini kemudian yang ketiga kita lipat seperti yang lipatan pertama tadi kemudian selanjutnya adalah kita ambil tali tali yang kedua yang saya sebut sebagai tali yang kedua yaitu yang sebelah sini dengan cara memegangnya seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam sini setelah bentuknya seperti ini kita ambil ujung dari tali yang pertama tadi kita masukkan kita masukkan setelah itu pelan-pelan kita balik ya disini sudah terbentuk pola ada lubang-lubang yang yang siap untuk kita masukkan yaitu dari tali yang kedua seperti ini pelan-pelan saja ya saya sarankan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk mempraktikannya dengan menyiapkan juga daun kelapa nah selanjutnya ya teman-teman kita masukkan tali yang kedua kita masukkan ke ujung pangkal dari tali yang pertama seperti ini ya teman-teman kita sedikit membentuk lingkaran kita masukkan kita masukkan sampai disini kita tarik kembali kita tarik kembali nah setelah selesai dimasukkan teman-teman akan terbentuk pola dimana ada lubang-lubang yang sudah siap untuk kita isi masih dengan ujung tali yang kedua ini A A A A A A A A nah seperti itu ya seperti ini ya teman-teman nah ujung dari pada tali yang pertama tadi yang masuk ke dalam ini melompohi tiga tiga lipatan dan hanya kita tarik seperti ini karena ini hanya sifatnya sementara saja kemudian ujung dari tali yang kedua kita masukkan sesuai dengan tempat atau lubang yang sudah terbentuk nah seperti ini ya teman-teman tinggal selanjutnya yaitu kita sampai pada finishing nah untuk mendapatkan hasil yang baik tinggal kita repikan dengan cara menarik mengencangkan seperti ini ya secara pergantian kemudian 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 ketupatnya ketupatnya sudah selesai ya teman-teman yang saya sebutkan tadi sebagai seberi nama ketupat dengan bentuk segi empat nah jika teman-teman di rumah ingin mendapatkan ketupat yang besar maka teman-teman juga harus menggunakan daun kelapa dengan lebar yang sedikit lebih besar juga untuk menghasilkan hasil yang demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih